assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membuat lengan manset dengan variasi kerut seperti ini ya teman-teman ini untuk ukuran jadinya mansetnya 2,5 cm kerutannya 3 cm bagaimana cara membuatnya yuk kita simak videonya ya pertama kita siapkan bahannya teman-teman ini lengan lengan wanita ya kemudian ini adalah viselin viselin ukuran 2,5 cm x 22 cm nanti akan kita setrika disini ya untuk mansetnya kemudian ini ini untuk bawahnya untuk kerut-kerut bawahnya ini ukurannya 50 cm x 8 cm ini viselinnya sudah saya setrika ya kemudian kita dipat seperti ini terus kita gunting keliling dengan kampuh 1 cm hasilnya seperti ini ya teman-teman ini sudah saya gunting kunting ini untuk bagian luarnya ini untuk bagian dalam bannya tanpa viselin ya terus ini kain ceruti kain tipis yang 8 cm tadi ya ini untuk rempel bagian bawahnya kita setrika atau kita tepuk seperti ini teman-teman kemudian kita jahit jahitnya itu ini bagian yang di bagian bawah ya ini bagian tekukannya kita mau bikin kerut-kerut tapi dari sini jahitnya dari sini serong teman-teman kemudian ke sini sampai sini kita serong lagi ke sini ya begitu ya jahitnya kemudian kita tarik dan bikin kerutan begitu ya teman-teman kemudian kita gabung dengan kain yang ada viselinnya di sini saya sudah membuat garis teman-teman di sini jaraknya 2 cm dari sini ya posisinya seperti ini teman-teman jadi kita gabungnya di 2 cm tadi di garis tadi ya untuk sebelahnya 1 cm 1 cm aja di sini kemudian ini kita ratakan ya terus kita jahit kita jahit dulu biar lebih mudah aja setelah itu kita gabung dengan kain yang nggak ada viselinnya itu ya teman-teman gabungnya seperti ini ini bisa dari sini kemudian kita jahit dari sini ikuti viselin ya kemudian kita belok sampai sini jahitnya oke ini hasil jahit muter tadi ya sampai sini ya kemudian ujungnya kita kunting teman-teman tapi jangan sampai kena jahitan ya nah kalau yang ini jangan ya setelah itu kita beralih ke bagian lengannya ini lengannya sudah saya obra satu-satu sudah di obra satu-satu ini teman-teman kemudian digabung sudah saya jahit juga ini untuk mempercepat aja ya jahitnya sampai sini saya lebihkan dari sini ke sini itu 8 cm ya kemudian kita buka seperti ini terus kita jahit ya dari sini ke sini ini bukaannya sudah kita jahit muter ya teman-teman hasilnya seperti ini kemudian kita balik aja gitu ya terus ini bagian bawah kita jahit dua kali atau sekali juga boleh ya dua kali itu lebih ini lebih enak aja sih kemudian setelah kita jahit muter gitu kita tarik untuk membuat kerutan begitu ya kemudian kita ratakan setelah itu kita gabung dengan ban yang sudah kita buat tadi cara gabungnya kita mulai dari yang yang ada vislinya dulu ya teman-teman kita gabung di bagian luar kain ini bagian luar kain ya kita gabung gini ya ini kan batas tadi batas jahitan tadi kan kita gabung disini gitu nanti kita jahit dari sini mengikuti mengikuti vislinya ya sampai sini setelah seperti ini ya teman-teman kemudian kita masuk ke sini teman-teman jadi caranya kain yang belakang ini kita lipat seperti ini caranya ini kan lengan ya kain yang belakang kita apit lengannya dengan kedua manset manset depan dan manset belakang gitu nanti kita jahit ya segini aja yang ini juga sama posisinya lihat dari sini kita masukin kemudian kita tutup kita jahit aja segini segini ya ini juga sama jahit segini setelah seperti ini pojokan ini baru bisa kita gunting gitu ya setelah itu kita balik selamat menikmati setelah itu teman-teman kita tutup bagian dalamnya nih yang bagian ini kita jahit ya teman-teman yang ini kesini kesini sudah dijahit ya kemudian terakhir kita tindes bagian luarnya dari sini kesini teman-teman di bagian bannya kesini ya oke teman-teman ini sudah ditindes sudah selesai tinggal kita buat lubang kancing disini untuk membuat lubang kancing kita sudah pernah buat videonya ya nanti di cek aja sekian dari saya terima kasih banyak sudah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati